Intro Halo Pemirsa Sekarang saya sudah berada di salah satu apartemen di Jakarta Utara Saya mau ketemu orang yang ahli Ngurusin surat-surat tanah dan properti lainnya Mau tahu berbagai macam persyaratan dan prosedurnya? Intro Wirsa dan Tustel Sekarang saya sedang bersama narasumber yang mengerti soal surat-surat yang berhubungan dengan properti Kenalkan, ini ada Pak Henry Seorang legal yang terpercaya Selamat siang Pak, pertanyaan pertama Saya itu kan kemarin baru dapat warisan nih Pak Banyak banget Saya tuh bingung Pengennya sih investasi rumah dan apartemen Oke Saya pengen tahu nih Pak Prosedurnya apa aja nih Kita mulai dari rumah dulu deh Untuk prosedur memilih dan membeli rumah Waktu kita memilih ya kita harus mengetahui lokasi mana yang kita ingin pilih Mas Budi lanjutkan dengan melakukan pengecekan surat Secara terperinci Itu biasanya dibantu oleh kantor PPAT Mas Budi PPAT setempat Serahkan saja kepada mereka Karena mereka lebih mengerti Untuk melakukan cek bersih di instansi yang terkait atau berunah Setelah itu melakukan penandatangan akta jual beli Antara pembeli dan penjual Melalui kantor PPAT tersebut Setelah melakukan AJB Mas Budi lanjut melakukan pembayaran pajak Mas Budi sebagai pembeli Berarti Mas Budi harus membayar BPHTB Bia peralihan hak tanah dan bangunan Setelah itu penjual dikenakan PPH Pajak penghasilan Kalau saya BPHTB Penjual PPH Karena dia menerima uang Denakan pajak penghasilan Setelah itu dibayarkan Divalidasi ke kantor pajak Tervalidasi Lanjut ke kantor Badan Pertanahan Nasional Untuk proses balik nama tersebut kepada Mas Budi atau pembeli Jadi 1-2 bulan untuk proses balik nama itu Di Badan Pertanahan Nasional itu Biasanya untuk PPAT ini Biasanya kalau sudah selesai proses balik nama ini Biasanya menghubungi Saya? Ya, sebagai pembeli dan menghubungi penjual Karena nanti akta jual beli ini akan keluar 2 salinan Untuk pembeli 1 untuk penjual 1 Dan Mas Budi sebagai pembeli Akan mendapatkan sertifikat yang sudah terbalik nama atas nama Mas Budi Oh gitu Begitu Mas Sudah selesai Pak pulang? Biaya yang dibutuhkan berapa atau Mas? Karena setiap daerah ini untuk NJOPnya Untuk PBB-nya itu berbeda setiap daerah Mas Budi ya Jadi tidak bisa disamaratakan Atau dipastikan segini Tapi untuk biaya PPAT Mungkin standar rata-rata PPAT ini 1% dari nilai transaksi Biasanya Tapi itu bisa dinegoisiasi Tetap ada kesepakatan Disitu bisa ditawarlah Mas Budi Tuh setel Beli rumah yang sendiri itu prosesnya gampang Pertama Tentukan lokasinya dulu Kedua Cek surat yang dibantu notaris Ketiga Bayar pajak BBHTB Keempat Tanda tangan akta jual beli Kelima Pastikan Bukti setor pembayaran pajak Sudah divalidasi di kantor setempat Kenam Notaris akan melakukan proses balik nama di kantor BPN Nah yang terakhir Pembeli dapat sertifikat yang sudah balik nama Salinan AJB dan bukti bayar SSP BBHTB Sedangkan penjual dapat salinan AJB notaris dan bukti bayar SSP Tuh Tuh setel Ngerti toh kamu sekarang Dan ngurusnya gampang banget Sampai jumpa